Hai udah kusam parah seperti ini Bro harus dihitamin ya Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel YouTube saya ya dan pada video kali ini aku akan memberikan tips dan tutorial cara menghitamkan kembali bodi motor yang udah kusam ya dan pusatnya tuh seperti ini udah terlalu parah banget ini ini motor temen saya ya rencananya motor ini pengen dihitungin apa siripan siripan pakai black dove gitulah nah daripada untuk belicat ya mending dipakaiin barang ini aja kemarin kan aku lihat di marketplace tuh baru nemu ini salah satu barangnya ini kan udah kelihatan banget kusamnya udah parah terus yang parah tuh bagian sininya ya nih di bagian kamu di depan ini udah parah banget udah nggak ada hitam-hitamnya sama sekali ini udah luntur dan barangnya itu ini ya temen-temen itu yang kemarin ini dapat di marketplace kita buka aja nah kita buka aja isinya seperti ini ya temen-temen namanya blackpick kalian bisa cek di link deskripsi untuk pembeliannya nah di dalam kemasannya sendiri hari ini terdapat kuas ya ini buat aplikasiin di bagian-bagian sulit ini ya atau enggak bisa buat ini ngebersihin si bodi kasarnya dan ini ya merknya blackpick penghitam plastik dan karet permanen ini bisa dikatakan permanen teman-teman karena daya tanya itu sangat tinggi ya udah kayak apa ini kayak wadah makanan yang gitu ada wadah kayak tupperware atau apa ini nah disini nih blackpick dan di dalam kemasannya sendiri itu ada ini apa ini sepertinya sarung tangan plastik ya dan ini busa untuk pengaplikasian dan ini ada busa kecil ini biasanya untuk di pori-pori yang agak susah ini paketnya ini ya temen-temen kita langsung aplikasiin aja di motor temen saya tadi oh ini ada buku petunjuknya oke langsung kita coba aja di motor nah sebelum dilakukan kita coba aja di masking dulu ya biar bisa kelihatan after beforenya seperti apa nah sebelum pengolesan di busanya itu kalian kasih air dikit ya buat ngeratain si blackpicknya itu biar merata nanti biar mudah nyerapnya dan mudah nempel di sparkboard nah ini kita buka aja dan ini ada segelnya ya buat pengaman biar enggak tumpah waktu saat pengiriman ini masih baru teman-teman dan tersegel rapi ya dan ini agak susah karena biar aman nah kita pasang lagi tutupnya dan tutup atasnya kita buka lalu siap diaplikasikan di motor yang bodinya udah kusam ini tadi ya udah saya kasih air dikit di bagian sponnya biar merata lalu diusap di bagian yang kusam ya teman-teman satu arah seperti ini secara berlapis ya ini lapisan yang pertama nanti bisa dilakukan bisa sampai dua lapis ataupun tiga lapis sesuai kondisi di sparkboard teman-teman ya kalau udah parah mungkin sampai tiga lapis ini nanti kita coba pelapisan dua kali aja dan untuk pengaplikasiannya sangat gampang sekali tinggal seperti ini aja teman-teman nah setelah tahap satu seperti ini tinggal ditunggu 30 menitan ya teman-teman Hai apaan pelapisan yang kedua Black Vic dan ini aku percepat aja videonya biar nggak terlalu lama intinya tuh sama harus rata dan satu arah ya teman-teman dan untuk pengarikan sendiri seperti tahapan pertama tadi sekitar 30 menitan biar bisa kering sentuh untuk pengaplikasiannya kalian jangan lupa pakai sarung tangannya ya biar tangan kalian tidak ikutan hitam nah ini bagian lainnya ya yang tutup kipas tadi udah aku olesin tapi enggak ke record ini yang bagian dan tutup kenal pot tameng kenal potlah teman-teman seperti di sparkboard dan ditutup kipasnya itu dati pelapisan yang pertama itu cukup satu lapis nanti tinggal ditunggu sampai 30 menit lalu bisa lanjut ke tahap kedua untuk pelapisannya teman-teman caranya gampang banget tinggal seperti ini aja ini nanti jadi kita percepat aja biar kalian bisa lihat after dan beforenya dan si Black Vic ini ternyata bisa digunain di kenal pot juga ya teman-teman itu tadi kenal potnya udah koles tapi itu tadi enggak ke record barengan si tutup kipasnya itu tadi saya enggak ke record nanti kita tinggal lihat aja after pada beforenya seperti apa nah oke guys kita pindah ke bagian depan eh bagian tengah ini ya terutama dipijakan ini dan dashboard depan kalian bisa lihat sendiri sekusam apa bodi motor Miosul GT ini dan ini kita lapisin pakai Black Vic satu lapis dulu taban pertama nanti tinggal nunggu kering selama 30 menit dan kalau untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi ya dan untuk link Instagramnya kalian bisa follow aja di at Vic Black itu kalian follow aja nanti aku cantumin di bawah Instagramnya ini mending kita percepat aja nanti biar teman-teman bisa lihat hasil before dan afternya abone ol selamat menikmati nah oke teman-teman ini di hasil sparkboard tadi yang belakang tadi pengerjaan ini udah dari jam setengah sembilan ya sampai ini itu hampir jam tiga sore jadi ini udah kering banget ini mari kita tes di bagian sparkboard tadi itu nanti disiram pakai air luntur atau enggak ini kita keletekin dulu ya nah kelihatan banget kan hasilnya sehitam ini dengan perbandingan di yang lamanya itu seperti ini kita tes pakai air disiram nanti digosok pakai kanepu luntur atau enggak ini selamat menikmati nah aman teman-teman hasilnya seperti masih seperti semula tadi ya dan enggak terjadi pelunturan di warnanya untuk si Mio ini tadi ini tadi habis sekitar separuh segini ya untuk keseluruhan bodi kasar di Yamaha Mio Soul City ini oke teman-teman videonya cukup sampai disini aja untuk pengaplikasian backfix ini ya teman-teman dan ini sangat recommended banget untuk bodi kasar yang udah kusam banget kalau ini di aplikasiin di bodi kasar yang belum kusam ini enggak begitu efektif teman-teman efektifnya di bagian bagian bodi kasar yang udah udah buluk banget ya seperti tadi ini di Mio tadi dari kenal pot tameng tutup kipas ini tadi kan kelihatan banget kan kalau sekarang udah hitam oke videonya cukup sampai disini aja dan terima kasih udah menonton jangan lupa like komen serta subscribe nya serta nyalakan loncengnya dan share konten ini ke teman-teman kalian ya jika bermanfaat terima kasih udah menonton see you the next time video selesai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!